6 day out, prep body contest, saat deep late day tetap lakuin cardio, dan sebelum cardio gue konsumsi 2 caps fat burner, di fat burner ini juga ada kafeinnya juga, kalau kalian mau pake kopi hitam juga gak masalah, timbangan gue udah turun banget disini, sesi cardio di jam 7 tengah, gue cukup pake estetik bike 50 menit, kalau kalian mau go waist outdoor lebih asik, atau jogging jalan cepat di luar juga lebih fun, kebetulan gue yang ngelola gym, jadi gue bisa lebih fleksibel kalau di luar hujan, ya bisa pake alat estetik bike atau treadmill, pake sepeda di moment body fat single digit adalah hal yang menyakitkan buat pantat gue, jadi beberapa menit itu kudu berdiri dulu biar gak kebas, dan enaknya estetik baik, ya kalau kondisi badan lagi kelewengan atau gak konsen, gak bakal jatuh ya kita, tetap stay disitu-situ aja, selesai cardio lanjut abs workout, yang simple-simple aja, gerakannya yang penting ngenak di absnya, kalau mau variasikan gerakan lain atau pake machine abs juga boleh, intinya jangan abisin tenaga cuma buat latihan perut, ya sekitar 10-15 menit latihan perut dalam kondisi perut masih kosong, itu menurut gue sangat efektif, apalagi dengan body fat yang emang udah rendah, habis latihan abs baru latihan poshing, nah ini yang paling sulit, jangan anggap enteng latihan pose, ini memakan tenaga yang cukup banyak juga, karena kita kudu press otot, ya yang pengen kita tonjolin, dan manajemen napas yang efektif kalau gak mau ngos-ngosan, belum lagi kalau pas udah di panggung, bisa beberapa menit itu kita harus flex otot, apalagi kalau posenya bina raga, bakal lebih capek lagi, karena upper body dan lower body harus di flexkan, selesai latihan, lanjut pendinginan, lanjut mandi, lanjut bikin meal number one, untuk meal pertama di jam setengah 10 ya, karena fase deplet, ya karbo di cut, sedangkan protein dan fat itu di up dengan kalori yang tetap di defisit, manunya bayam yang kayak akan sumber vitamin mineral, tapi rendah karbo, dan kita disini bukan off karbo ya, tapi cut, patokannya 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari karbonya, tapi ini bukan patokan untuk semua orang, sesuaikan dengan coach kalian masing-masing, tanya pas deplet day karbonya seapa, protein dan fatnya seapa, untuk protein dari dada ayam dan telur bus, fatnya ya dari 2 sumber protein itu tadi, dan disini cuma pake kunyit dan lada untuk ayamnya, jadi gak pake garam sama sekali atau bungu-bungu lain, ya benar, sangat menyiksa dietnya ini, deplet day memang harus cut sodium, tapi bukan berarti off sodium ya, karena sumber real food biasanya sudah menggandeng sodium alami di dalamnya, jadi itulah yang jadi patokan kita, untuk konsumsi air sesuai arahan, 100 mili per kilogram berat badan, jadi konsumsi gua itu 6 sampai 7 liter sehari, dan ini bikin gua ke toilet mulu tiap jam, di siang hari biar mata tetap melek, konsentrasi tetap on, kopi hitam dulu ya, tanpa gula apapun disini, dan meal selanjutnya ada di jam setengah 2 siang, menunya ya sama kayak pagi tadi, gua gak mau repot dan menu ini udah nemenin gua dari awal diet, protein emang lebih suka dari telur sama ayam, beef cuman kadang-kadang doang, intinya di pasal peak week jangan sekali-kali eksperienkan makanan baru buat badan kalian, kalau sepanjang diet kalian gak pernah konsumsi itu makanan, ya jangan dicoba, kecuali cuma pengen tau trial dan errornya doang, dan konsultasikan juga dengan coach kalian soal menunya seperti apa, kalau sayurnya kayak kale, asparagus, seleri, brokoli, ah apa itu, gua ini tinggal di dusun, gak ada barang kayak gituan di tempat gua, jadi yang memaksimalkan sayurnya ya dari bayam, bisa juga dari kembang kol, atau labu, dan juga sumber sayuran tradisional lain yang rendah karbo tapi kayak nutrisi, sumber protein juga disini ya dari pasar tradisional, tuna asal, monsir, loin, dori, dan teman-temannya itu sulit banget dapet disini, kalau di kota mah enak ya banyak versinya, tapi banyak juga keluarin dananya, habis makan konsumsi suplemen dulu, dan ini versi gua, tiap coach punya versi yang berbeda-beda dalam hal menyarankan suplemen vitamin mineral buat diet prep contestnya, karena sesuai dengan kondisi badan dan budget masing-masing, habis makan tadi jangan lupa tidur siang, istirahat itu harus ekstra maksimal di moment peak week, latihan beban gua di jam 4 sore, sebelum itu konsumsi pre-workout dulu lah ya, gua pake taurin, benefit taurin sebagai pre-workout juga bagus, apalagi buat kita-kita yang ada di moment peak week, dan gua kombinasikan dengan L-carnitin juga, untuk takarannya disesuaikan dengan badan masing-masing, dan intra-workout gua tetap masih disarankan pake whey protein, dan disini gua pake 1 scope whey isolate dari Yava Labs, tapi ada beberapa coach yang sudah menyetop segala jenis susu di moment peak week, jadi ikutin arahan coach masing-masing, plus pre-workout tambahan secangkir kopi hitam pahit, biar tetap fokus dan enerjik, fase deplet, fase peak week dihajar latihan kaki lagi, aduh sedapnya sampe ubun-ubun, disini latihannya gua pake volume, beban berat udah di stop ya disini, karena meminimalisir injuri, tapi kenapa harus latihan kaki selama peak week, kan kalau gua gak ngunculin otot kaki pas tanding, apa boleh di skip, saat deplet day, kita itu harus menguras glikogen yang ada di badan kita, sebelum kita isi lagi glikogen di fase loading karbo, biar sensitivitas otot dalam menerima glikogen, bisa lebih meningkat, yang akhirnya otot bisa pump, bisa lebih tebak, teorinya seperti itu, dan lower body adalah latihan yang paling banyak menguras glikogen, so, kenapa harus di skip, kecuali kalian dari awal emang males aja latihan kaki, tapi tetap, untuk latihannya, gerakannya, jenisnya, dan variasinya, sesuaikan dengan arahan coach kalian masing-masing, gua disini gak begitu berfokus ke eccentric movement, karena meminimalisir muscle damage, yang difokuskan disini adalah pump musclenya, durasinya juga lebih singkat, gak nyampe 1 jam udah selesai latihannya, itu pun juga sudah ngos-ngosan, sudah keleyengan, yang penting pake volume training, high reps, dan keseluruhan otot kaki, udah dapet jatah latihannya, saat peak week, kita menghindari yang namanya overheating, overtraining, karena itu ngaruh ke fase istirahat, dan fase recovery otot kita, jangan sampai pas mau tanding malah loyok, karena ototnya gak cukup waktu untuk istirahat dan recovery, jangan lupa juga pada saat latihan hidrasi, gua minum bisa ampe 2 liter air loh, plus 1 botol susunya tadi, menghindari overheating, abis selesai latihan, disini gua pake MSM dan vitamin B kompleks, biar recovery otot gua bisa lebih maksimal, apalagi di momen peak week ini, dan sekali lagi, jenis dan takarannya tanyakan sama coach kalian masing-masing, perlu gaknya kalian tanyakan sama coach masing-masing, ini bukan patokan wajib, dan abis maghrib lanjut meal post workout, mealnya ya ini-ini lagi, kasih perasan juruk nipis, biar lebih seger bayamnya, dan biar gak hambar di lidah, karena ini menu gak ada tambahan garam sama sekali loh, tapi kan ada beberapa atlet yang masih menambahkan garamnya, di momen peak week pas day plate day, yaudah gua bilang kan, tiap coach punya standar masing-masing buat memaksimalkan atletnya, jadi sesuaikan dengan coach yang kalian imani, kalau gak punya coach gimana? ya trial dan error, kalau pas dicoba aman dan berhasil peak weeknya ya bersyukur, tapi kalau ternyata malah bikin badan ambiar, dan gak maksimal ya jangan salahin siapa-siapa, namanya juga trial dan error, tinggal coba lagi di momen peak week di kontes berikutnya, sebelum mentasi lagi ya, ada omega 3 dan vitamin C, kebutuhan vitamin C saat peak week gua itu kisaran 1-3 gram per hari, emang dosis tinggi sih, tapi cuma pas peak week doang, hari biasa malah gak pake vitamin C, dan meal terakhir di jam 9 malam, macro nutrisi yang sama, tapi gua gak pake ayam, semua protein dan fat sumbernya dari telur, karena penyerapan terlalu abus itu lebih cepat dibandingkan dengan dada ayam, jadi biar gak memperberat kerja lambung di beberapa jam sebelum tidur, this is my peak week, not your peak week, macro nutrien, karbo, fat, protein, semua sudah dihitung sesuai dengan badan gua, bukan badan kalian, sumber nutrisinya juga sudah dirancang cocok untuk badan gua, dan belum tentu cocok untuk semua orang, suplementasinya pun juga sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan gua, dan kebutuhan suplementasinya di tiap orang itu gak sama, bahkan ada juga yang malah gak butuh suplement ini itu, tapi tetap maksimal kerja organ dan fisik keseluruhannya, dan peak week ini adalah hasil dari kesekian sekian kalinya setelah menjalani triar dan error gua, dan ini pun belum tau apakah peak week gua kali ini bisa lebih memuaskan dari sebelumnya atau malah sebaliknya, dan satu hal lagi, buat kalian yang prep contest, peak week bukan suatu yang ajaib, peak week bukan buat nurunin lemak, bukan buat nambahin masa otot, peak week gak bisa menjamin badan lu bakal lebih pump, lebih fullness, lebih heart crispy, karena banyak faktor yang menyelimuti semua itu, bahkan ada beberapa atlet profesional sekalipun, yang gak pake fase peak week, gak pake fase deplet day, gak pake loading-loadingan, latihan tetap keras, dan hasil malah bisa maksimal, jadi experience kan di badan kalian masing-masing, gua fitz setiawan, sampai jumpa di video berikutnya, bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton